Intro Selamat datang kembali di channel kami sebelum kita lanjut ke pembahasan jangan lupa like and subscribe dan komen di bawah Kutil kelamin adalah benjolan kecil yang tumbuh di sekitar area kelamin dan dubur Penyebab kutil kelamin kutil kelamin disebabkan oleh human papiluma virus HPV Penyebaran kutil kelamin terjadi melalui hubungan seksual, baik melalui vagina, maupun secara oral atau anal Di samping itu, virus juga bisa menular ketika tangan penderita kutil kelamin menyentuh kelamin sendiri, lalu menyentuh kelamin pasangannya Diagnosis kutil kelamin dokter dapat mendiagnosis pasien dengan melihat atau mendengar mengenai gejala yang dialami pasien Apabila kutil kelamin tidak terlihat, maka dokter dapat meminta pasien menjalani tes seperti papsmear, kolposkopi, tes Pengobatan kutil kelamin Kutil kelamin tidak perlu diobati jika tidak menimbulkan gejala yang mengganggu Bila kutil kelamin menyebabkan gejala dokter dapat mengobatinya dengan obat-obatan yang mengandung asam trikloroacetat Dokter juga dapat mengobati pasien dengan prosedur bedah seperti eksisi, elektrokauteri, krioterapi, bedah laser Ada beberapa komplikasi yang dapat disebabkan oleh kutil kelamin, antara lain Memicu terjadinya kanker di daerah kemaluan, mulut dan tenggorokan Salah satu contohnya adalah kanker cervix Gangguan saat kehamilan Bayi yang terlahir dari ibu dengan kutil kelamin berisiko mengalami infeksi kutil di terenggorokan Pencegahan kutil kelamin Kutil kelamin dapat dicegah dengan sejumlah cara, seperti, tidak melakukan seks bebas Gunakan kondom setiap berhubungan seks Tidak berbagi alat bantu seks Mendapat imunisasi HPV Cuka digunakan selama ribuan tahun untuk mengobati berbagai penyakit, mulai dari sakit perut hingga keracunan dan bahkan diabetes Ide cuka apel dapat mengatasi kutil datang dalam landasan berikut ini 1. Cuka adalah senyawa asam asetat Senyawa ini dipercaya efektif untuk membunuh beberapa jenis bakteri dan virus ketika terjadi kontak 2. Cuka perlahan menghancurkan kulit yang mengalami infeksi, menyebabkan kutil jatuh dengan sendirinya Secara sederhana, cara kerjanya mirip dengan asam salisilat 3. Iritasi dari asam akan merangsang sistem imunitas tubuh untuk melawan kutil kulit yang mengganggu Cara utama yang disarankan untuk mengobati kutil di kulit dengan cuka apel cukup sederhana Kamu hanya perlu bola kapas, air, cuka apel, dan perban Berikut langkah-langkahnya 1. Campurkan cuka apel dengan air dengan perbandingan 2 banding 1 2. Rendam bola kapas dalam larutan cuka apel 3. Oleskan bola kapas langsung pada area kutil, bisa dengan bantuan pinset 4. Tutup area kutil dengan perban dengan kapas yang telah tercelup larutan cuka apel di dalamnya Biarkan semalaman atau lebih lama jika diperlukan 5. Lepaskan perban dan buang, ulangi pengobatan ini sampai kutil sepenuhnya terlepas dari kulit Untuk pencegahan dan pengobatan kutil kelamin gunakan paket obat herbal denatur Khasiat ampuh dari salep antiloma denatur, merontokan kutil kelamin, merontokan jengger ayam, merontokan kutil dianus, menghilangkan tahilalat, membunuh virus dan bakteri kutil kelamin Cara pemakaian, oleskan salep 3 kali sehari menggunakan coton bud Manfaat obat Ganggie Gosia Denatur Ganggie Gosia Denatur bermanfaat menyembuhkan berbagai penyakit kelamin pria dan wanita Seperti, sipilis, raja singa, gonore, go, kencing nanah, klamidia, keputihan abnormal, berbau, infeksi saluran kemih, kencing sakit, panas, anyang-anyangan, kencing keluar darah, flek di celana dalam, luka, sariawan pada kemaluan, benjolan, bengkak pada kemaluan Dan berbagai keluhan penyakit kelamin lainnya Aturan minum, Ganggie, sehari 3 kali 2 kapsul setiap 1 jam sebelum makan Gosia, sehari 3 kali 2 kapsul setiap 1 jam sebelum makan Untuk konsultasi dan pemesanan hubungi customer resmi kami hubungi 0878-1276-4996-0882-2125-7311 Terima kasih telah menonton!